Pameran otomotif Gias 2019 yang digelar di ASPSD Tangerang terus ramai dikunjungi masyarakat. Melihat besarnya animo masyarakat Astra Financial optimistis bisa capai nilai transaksi kredit hingga 1 triliun rupiah. Dalam gelaran pameran otomotif Gias 2019 yang berlangsung selama 10 hari, Astra Financial menargetkan meraih nilai transaksi kredit sebesar 1 triliun rupiah. Menurut proyek Direktur Astra Financial Gias 2019, Gunawan Salim angka tersebut disesuaikan dengan melihat kondisi transaksi otomotif di semester pertama yang cenderung menurun. Pertama kali waktu kita mau start Gias ini, saya berdua dengan Pak Budi sih ngeliatnya kok apa iya sih Gias ini bisa angkat penjualan gitu ya. Tapi dengan 3 hari ini mulai dari tanggal 18 ya, buka kemudian Jumat dan Sabtu sampai hari ini gitu kita optimis. Sangat optimis karena pengunjungnya sangat banyak ya banyak dan transaksi dengan kita pun juga ternyata bagus. Eh bagus gitu loh ya di luar dugaan.